Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. 3076 Tiga harta karun yang diperoleh, tiga harta bawaan yang luar biasa. Pada saat ini, ke-6 senjata super semuanya meletus dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menyerang Xiao Shengtian. Saat ini, Xiao Shengtian melihat pemandangan di depannya, ekspresinya juga berubah, dan dia dengan cepat mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Gemuruh Kekuatan yang terpancar dari 6 senjata super langsung menyapu seluruh dunia. Seluruh ruang benar, benar dibombardir. Kekuatan mengerikan itu langsung melahap klon energi Xiao Shengtian. Riak energi yang mengerikan menyebar ke seluruh klan Xiao. Engah-engah Segera, semua orang di klan Xiao terkena dampak energi ini. Mereka memuntahkan darah dari mulut mereka, dan mereka mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Zaka bahkan lebih terpengaruh oleh energi terbesar, dan terbang terbalik, memuntahkan darah lagi dan lagi. Saat energinya habis, sosok Xiao Shengtian juga menghilang sama sekali. PFFT Pada saat yang sama, di tempat misterius di dunia kuno. Sosok yang sedang berlatih tiba-tiba gemetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Sosok ini adalah Xiao Shengtian, leluhur klan Xiao. Daniel, penguasa langit berbintang, pertempuran kita belum berakhir, tunggu saja. Mata Xiao Shengtian berkedip dengan rasa dingin yang sedingin es, dan dia berkata dengan dingin. Kemudian Xiao Shengtian melambaikan tangannya. Ada aura misterius yang melonjak dari tubuhnya, seperti aura reinkarnasi di langit dan bumi. Dan di klan Xiao ini, dihancurkan dengan sosok Xiao Shengtian. Ada pandangan putus asa di mata semua orang di klan Xiao. Ekspresi mereka sangat jelek, dan mata mereka penuh kesedihan. Saat ini, dia adalah keturunan dari klan Xiao yang merupakan kepala dari delapan klan kuno agung. Tapi itu telah menjadi anak domba yang menunggu untuk disembelih di atas talenan orang lain, dan dapat menghadapi kematian kapan saja. Pada saat ini, wajah Zaka juga terlihat bingung. Apakah kamu tidak akan menyerahkan kunci bintang-bintang sekarang? Daniel memandang Poan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Aku bisa menyerahkan kunci bintang, tapi aku ingin memintamu untuk membiarkan orang Xiao lainnya pergi. Poan menahan rasa sakit dan bangkit, menatap Daniel dan berkata, Serahkan kunci ke bintang-bintang, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan klan Xiao sekarang juga. Teriak Daniel dengan dominan. Melihat sikap kuat Daniel, Poan gemetar dan menghampiri Daniel. Dengan lambayan tangannya, sebuah kunci bintang jatuh ke tangan Daniel. Melihat kunci bintang, mata Daniel bersinar terang. Dia sekarang telah memperoleh tiga dari lima kunci bintang, dan dia hanya kekurangan dua yang terakhir untuk membuka dunia rahasia bintang. Ketika saatnya tiba untuk memasuki ranah rahasia bintang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sekarang kamu bisa melepaskan murid-murid Xiao klan, ku. Poan memandang Daniel dan berkata, Aku bisa membiarkan sisa klan Xiao pergi, tapi dia harus mati. Daniel menunjuk ke arah Zaka, dan berkata dengan dingin. Jelas dia harus membunuh orang ini. Orang ini memiliki bakat dan kekuatan yang baik, dan dia sangat membencinya, jika dia dilepaskan. Meski tidak mungkin menjadi musuh besarnya di masa depan, hal itu juga akan membawa bahaya tersembunyi bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tidak boleh membiarkan Zaka pergi. Kamu. Mendengar kata-kata Daniel, ekspresi Poan tiba-tiba berubah, dan dia terlihat sangat jelek. Segera, mata Poan berkedip, dan tekat kuat melintas di matanya, menatap Daniel. Karena kamu ingin anakku mati, ayo mati bersama. Poan meraung dengan marah, dan bergegas menuju Daniel. Aura destruktif tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Segera, Poan langsung memilih untuk meledakan dirinya. Kekuatan gelar master meledak, dan energi menakutkan meledak. Itu seperti ledakan bom besar. Tidak. Melihat ini, Zaka meraung dengan mata merah. Ekspresi Daniel juga kaget, dan dia segera mundur. Bersamaan memobilisasi kekuatan seluruh tubuh untuk melawan, tetua anak dan yang lainnya membantu Daniel melawan energi mengerikan ini. Gemuruh. Tak terbayangkan betapa mengerikannya energi penghancuran diri sang master gelar. Sebagian besar bangunan di seluruh klan Siau hancur dalam sekejap. Sejumlah besar orang dari klan Siau meninggal secara tragis, dan seluruh kekosongan hancur. Lubang hitam luar angkasa besar muncul satu per satu. Ruang tempat Zaka berada juga dipengaruhi oleh energi ini. Seketika hancur menjadi lubang hitam luar angkasa yang sangat besar. Zaka ini bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun, dan langsung ditelan oleh lubang hitam di angkasa. Setelah energi ledakan diri Poan menghilang, klan Siau juga berantakan. Sebagian besar anak klan Siau meninggal secara tragis, termasuk Podi dan putranya Yun, yang terpengaruh oleh energi ini dan meninggal secara tragis. Tapi Kuang dan ayahnya sangat beruntung dan lolos dari malapetaka ini. Tapi sekarang seluruh klan Siau juga menderita kerugian besar, dengan kurang dari seratus orang tersisa. Ada pandangan ngeri di masing-masing mata mereka. Daniel juga batuk sebentar, dan tubuhnya terkena dampak energi ini, dan darahnya mendidih sebentar. Dia langsung mengoperasikan teknik kehidupan tanpa akhir dan pulih di sini. Tetapi pada saat ini, anggota klan Siau lainnya tidak berani menarik napas. Mereka gemetar dan menatap Daniel dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Satu jam berlalu dalam sekejap mata. Kekuatan dan luka yang sebelumnya dikonsumsi Daniel dari energi ledakan diri juga secara bertahap pulih. Segera, Daniel bangkit dan melirik sisa klan Siau. Melihat tatapan Daniel, seluruh anggota klan Siau gemetar. Mereka memandang Daniel dengan tatapan ketakutan yang dalam di mata mereka. Saya takut Daniel akan membunuh mereka semua. Tapi Daniel tidak melakukan itu, dan dia tidak berniat untuk benar-benar melenyapkan orang-orang dari klan Siau. Bagaimanapun, Zaka dan Poan sudah mati, dan orang-orang ini tidak akan berdampak apapun padanya jika mereka tetap tinggal. Sayang sekali Zaka terbunuh oleh lubang hitam luar angkasa. Merupakan keuntungan bagi anak ini jika dia tidak mati di tangannya. Daniel pergi dari sini langsung bersama orang-orang. Menyaksikan Daniel dan yang lainnya pergi. Klan Siau yang lain juga menghela nafas lega, merasa seperti mereka telah lolos dari kematian. Bahkan jika kekuatan penguasa langit bebintang telah melewati ratusan ribu tahun, reinkarnasinya masih menakutkan. Ayah Kuang ini, Poxuan menghela nafas. Saat ini, Daniel dan yang lainnya telah meninggalkan wilayah klan Siau. Hanya saja, saat Daniel hendak kembali ke kota suci, terjadi perubahan pada cincin penyimpanannya. Daniel memeriksanya, dan menemukan bahwa gerakan aneh itu adalah tanda. Dan token ini adalah token yang ditinggalkan oleh pihak klan jiwa yang dia temui saat itu. Dikatakan bahwa harta macam apa yang terkandung di dalamnya, Daniel tidak begitu jelas tentangnya. Ketika dia mendapatkannya di awal, dia melemparkannya ke ring penyimpanan, tetapi dia tidak menyangka akan ada pergerakan saat ini. Daniel langsung mengeluarkan token itu. 3077 pemecah jiwa. Segera, token itu terbang ke kejauhan dengan suara mendesis. Daniel dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Sepuluh menit kemudian, Daniel dan yang lainnya mengikuti token itu ke daerah terpencil. Ini adalah tempat berkumpulnya klan jiwa, salah satu dari delapan klan kuno. Kata Tian Sha. Perlombaan jiwa. Cahaya terang melintas di mata Daniel. Segera, token itu masuk ke wilayah klan jiwa. Saat ini di klan jiwa ini, sepotong token lainnya juga terbang keluar, melayang di udara, mekar dengan cahaya. Token jiwa telah merespons, mungkinkah token jiwa lain telah muncul? Saat ini, sosok patriark dari klan jiwa dan semua tetua dari klan jiwa berkumpul di sini. Melihat token di kehampaan, mata mereka penuh cahaya. Boom! Segera tanda di tubuh Daniel juga muncul di sini. Kedua token itu langsung digabungkan menjadi satu, bersinar terang di tempat. Suara gemuruh terdengar. Kemudian dua token yang menyatu melepaskan sinar cahaya. Sebuah lorong gelap muncul di kehampaan, memancarkan suasana dingin. Paksaan jiwa yang tak terlihat dilepaskan dari saluran ini, melepaskan nafas yang sangat menakutkan. Alam rahasia langit jiwa telah dibuka. Pada saat ini, patriark dari klan jiwa dan para tetua lain dari klan jiwa tampak sangat bersemangat, dan mata mereka semua tertuju pada bagian itu. Alam rahasia langit jiwa. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sosok Daniel dan yang lainnya muncul di sini. Melihat penampilan Daniel dan yang lainnya, ekspresi anggota klan jiwa berubah. Siapa kamu? Beraninya kamu melanggar wilayah klan jiwaku? Patriark dari klan jiwa memandang Daniel dan yang lainnya dan berteriak, memancarkan tekanan jiwa yang mengerikan dari tubuhnya. Seluruh klan jiwa secara intensif mengolah kekuatan jiwa, sehingga kekuatan jiwa juga sangat kuat. Paksaan yang dilepaskan juga sangat menakutkan, membuat jiwa orang merasa gemetar. Alam rahasia surga jiwa, apakah ini harta dari klan jiwamu? Daniel melihat kebagian itu dan berkata dengan tenang. HMPH, mereka yang melanggar klan jiwa akan mati. Patriark dari klan jiwa berteriak dengan dingin dan kekuatan jiwa yang menakutkan meledak. Langsung menyerbu ke arah Daniel, mencoba menghancurkannya. Ranah patriark dari klan jiwa tidak lebih dari tingkat kedelapan dari ranah dominasi. Tapi kekuatan jiwanya bahkan lebih menakutkan daripada master gelar. Itu cukup untuk membunuh master gelar, yang menunjukkan kekuatan mengerikan dari jiwanya. Lonceng penghancur Dengan serangan kekuatan jiwa lawan, Daniel mengaktifkan lonceng pembunuh jiwa, memanggilnya, dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkan lonceng pembunuh jiwa. Boom! Segera, bel penghancur jiwa membuat lonceng yang menusuk. Kekuatan jiwa ilah yang ditampilkan oleh patriark dari klan jiwa dihancurkan dalam sekejap. PFFT Di tempat, patriark dari klan jiwa memuntahkan seteguk darah, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia melihat lonceng penghancur jiwa dengan tatapan ngeri di matanya. Horcrux Patriark dari klan jiwa berteriak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, Daniel tidak menyangka bahwa Daniel akan memiliki horcrux yang sangat langka. Siapa kamu? Patriark dari klan jiwa memandang Daniel dan berteriak dengan suara yang dalam. Semua pembangkit tenaga klan jiwa lainnya berkumpul di sini, semua menatap Daniel dengan ekspresi waspada. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, tapi aku berencana memasuki alam rahasia surga jiwa ini untuk melihatnya. Kata Daniel. Tidak. Patriark klan jiwa dan para tetua klan jiwa lainnya segera berteriak. Alam rahasia surga jiwa ini ditinggalkan oleh leluhur mereka. Turun. Dikatakan bahwa itu berisi harta peninggalan nenek moyang mereka, dan itu adalah tempat yang paling ingin dimasuki oleh orang-orang dari klan jiwa mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang asing lain masuk ke dalamnya? Jangan paksa aku untuk membunuh. Kata Daniel acuh tak acuh, dengan wajah dingin dan cahaya dingin di matanya. Huh. Patriark dari klan jiwa mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Pedang terbang kecil keluar dari tubuhnya. Pedang terbang kecil ini sebenarnya adalah horcrux. Bunuh. Patriark dari klan jiwa berteriak. Segera, pedang terbang ini melesat ke arah Daniel dengan kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan serangan pedang terbang ini menakutkan, dan memancarkan tekanan jiwa yang menakutkan. Itu lebih dari sepuluh kali lebih menakutkan daripada kekuatan serangan roh dari Patriark jiwa barusan. Horcrux setingkat artefak berani berteriak di depanku. Pada saat ini, Yuan Ling Xiaohun dari Miehun Bel mendengus dengan jijik. Boom. Lonceng penghancur jiwa berkobar terang, memancarkan paksaan yang sangat menakutkan. Bang. Lonceng yang keras dan menusuk terdengar dari lonceng yang menghancurkan jiwa. Setelah itu, kekuatan mengerikan meletus dari bel penghancur jiwa, dan kekuatan Lingbao Houtian meletus. Dengan keras, pedang terbang horcrux langsung hancur, dan benar-benar hancur oleh kekuatan lonceng pembunuh jiwa. Poh. Saat horcrux hancur, Patriark dari klan jiwa yang terhubung dengannya bergetar lagi, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Patriark dari klan jiwa pucat, tubuhnya terluka parah, dan dia memandang Daniel dan lonceng pembunuh jiwa dengan tatapan ngeri di matanya. Klan Xiao dipukuli sampai mati oleh kubarusan, apakah kamu klan jiwa ingin menjadi seperti klan Xiao? Daniel memandangi sekelompok orang klan jiwa dan berteriak dengan dingin. Mendengar kata-kata Daniel, ekspresi dari kelompok klan jiwa yang kuat terkejut. Klan Xiao ini adalah kepala dari delapan klan kuno, dan diserang oleh pihak lain secara tak terduga. Siapa orang-orang ini? Mereka sangat menakutkan. Tidak peduli apa, orang luar huntian mi tidak diizinkan masuk. Patriark klan jiwa pucat dan berteriak lemah. Itu benar. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain masuk ke dunia rahasia klan jiwaku? Pada saat ini, dua teriakan dingin terdengar. Dua pria paruh baya berjubah hitam yang tampak berusia empat puluhan keluar dari antara klan jiwa. Mereka semua memancarkan tekanan jiwa yang menakutkan. Lihat leluhur. Pembangkit tenaga dari klan jiwa melihat keduanya dan berteriak dengan hormat. Dan mereka adalah dua patriar paling kuat dari klan jiwa saat ini, keduanya adalah alam reinkarnasi setengah langkah. Tapi sebagai orang dari klan jiwa, kekuatan roh mereka sangat kuat. Ditambah dengan kultivasi keterampilan jiwa, itu cukup untuk bertarung lawan orang-orang super kuat dalam kondisi kuasi reinkarnasi. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani membobol klan jiwaku dan menyakiti patriar klan jiwaku, kamu akan mati. Salah satu dari dua pria itu menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Tebasan jiwa! Nenek moyang klan jiwa berteriak dingin dan kekuatan jiwa yang menakutkan meledak. Paksaan spiritual yang mengerikan dilepaskan dan Daniel mengerutkan kening. Tujuh jiwa bintang dalam pikirannya bersinar dengan cahaya, melawan paksaan jiwa. Ekspresi Tian Sha dan yang lainnya terkonsentrasi, tertekan oleh paksaan jiwa, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Bahkan ketua anak ini ditindas oleh paksaan roh ini, meski kekuatan mereka lebih kuat dari yang lain. Namun kekuatan jiwa tidak sekuat lawannya, sehingga ia tertindas oleh penindasan jiwa lawan. Itu menyebabkan mereka gemetar dan sulit menunjukkan kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini, leluhur dari klan jiwa mendesak kekuatan jiwa untuk menampilkan keterampilan jiwa pada saat yang bersamaan. 3078 Klan jiwa berubah menjadi pedang tak terlihat dan membanting ke arah Daniel dengan keras. Tremolo pembunuh jiwa Daniel berteriak dengan dingin, mendesak bel penghancur jiwa. Semua kekuatan jiwa bintang meledak, mendesak kekuatan bel pembunuh jiwa secara ekstrim. Bang! 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 Bel yang menusuk berbunyi. Gelombang energi tak terlihat menyebar ke segala arah seperti gelombang. Pada saat ini, baik orang-orang dari klan jiwa dan para dewa gemetar di dalam hati mereka, jiwa mereka bergetar, dan ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bel yang menusuk terdengar di telinga mereka, menyebabkan rasa sakit yang tajam di otak mereka, seolah-olah akan meledak. Mereka yang memiliki kekuatan buruk di antara klan jiwa mendengar bel dan segera mengeluarkan darah dari lubang mereka dan pingsan. Saat bel berbunyi, energi tak terlihat yang dilepaskan oleh lonceng penghancur jiwa terus-menerus berdampak pada pedang tak terlihat yang dibentuk oleh kekuatan jiwa lawan. Gelombang energi terus berdampak pada pedang jiwa. Rusak! Daniel berteriak keras. Lonceng kematian melepaskan kekuatan horcrux yang menakutkan. Pedang jiwa hancur berkeping, keping di tempat. PFFT Saat jiwa dihancurkan, leluhur klan jiwa menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Mereka semua tampak sangat tertekan, melihat jam yang menghancurkan jiwa dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Ini horcrux yang sangat kuat, kamu harus mendapatkannya. Nenek moyang lain dari klan jiwa menatap lonceng pembunuh jiwa, cahaya serakah melintas di matanya. Jelas, dia punya ide untuk memiliki jam penghancur jiwa ini. Lagi pula, mereka juga telah melihat kekuatan dari Sol Slayer Bell. Desir Segera setelah leluhur lain dari ras jiwa meraih tubuhnya, dia bergegas menuju lonceng pembunuh jiwa, mencoba merebutnya. Daniel sekali lagi mendesak kekuatan lonceng pembunuh jiwa untuk menyerang lawan. Segera, sebuah horcrux muncul di benak leluhur klan jiwa. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan perisai, menahan serangan energi dari Bell penghancur jiwa. Menyempurnakan cambuk ajaib. Daniel melambaikan tangannya secara langsung, dan itu adalah Godwip untuk memurnikan horcrux yang belum pernah digunakan sebelumnya. Cambuk pemurnian ini adalah artefak reinkarnasi, kuat dan dirancang untuk menyerang kekuatan jiwa. Daniel mendesak cambuk penyulingan untuk menyerang leluhur klan jiwa. Pada saat ini, kekuatan jiwa lawan sedang digunakan untuk mendesak perisai horcrux untuk melawan lonceng penghancur jiwa. Tapi dia tidak menyangka Daniel memiliki horcrux setingkat artefak reinkarnasi, wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan cepat dan paksa memobilisasi sebagian dari kekuatan jiwa untuk menahan serangan cambuk penyulingan. Boom! Ketika Daniel mengerahkan semua kekuatan cambuk pemurnian dan membombardirnya dengan serangan kekuatan jiwa lawan. Raungan yang menusuk telinga terdengar langsung. Ah! Nenek moyang klan jiwa menjerit. Sebagian dari jiwanya langsung dihancurkan dan disempurnakan oleh cambuk pemurnian. Cambuk pemurnian ini tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga memiliki efek memurnikan jiwa lawan. Daniel fokus pada dua tujuan dan pada saat yang sama mendesak lonceng pembunuh jiwa dan cambuk pemurnian untuk menyerang lawan. Menghadapi serangan horcrux dari Houtian Limbao dan horcrux tingkat artefak reinkarnasi. Padahal leluhur ini memiliki kekuatan jiwa untuk menghadapi yang kuat di tahap awal reinkarnasi semu. Tapi masih tidak bisa menahan serangan yang begitu mengerikan. Nenek moyang klan jiwa memuntahkan darah lagi dan lagi, tubuhnya terus mundur, dan dia berteriak satu demi satu. Di bawah serangan ganda lonceng pembunuh jiwa dan cambuk pemurnian, jiwa lawan dihancurkan atau dimurnikan. Pada akhirnya, kekuatan jiwa seluruh orang menjadi lamban. Nenek moyang klan jiwa terus muntah. Dengan darah. Mati! Memanfaatkan kesempatan itu, Daniel meledak. Dia datang ke depan lawan dalam sekejap dan meninju seperti kilat. Pada saat ini, kekuatan roh leluhur dari ras jiwa hampir habis dan otaknya sangat kesakitan. Menghadapi serangan Daniel, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Boom! Pukulan Daniel langsung mendarat di leluhur klan jiwa. Tubuhnya diledakan di tempat, dan jiwanya yang lamban melarikan diri. Jiwanya terpesona oleh cambuk dari cambuk pemurnian. Menyaksikan leluhur agung dari klan jiwa terkubur di tangan Daniel. Kulit kelompok anggota klan jiwa ini menjadi gelap, ekspresi mereka sangat jelek, dan wajah mereka serius. Aku bilang jangan paksa aku, jika kamu bersikeras memaksaku, aku hanya bisa mengirimu ke neraka. Daniel mengambil kembali bel pembunuh jiwa dan cambuk penyulingan. Wajahnya juga pucat, dan kekuatan jiwa bintang habis. Pada saat ini, patriark dari klan jiwa dan leluhur yang tersisa dari klan jiwa memiliki ekspresi berat di wajah mereka dan tidak berbicara. Bisakah aku memasuki alam rahasia surga jiwa ini sekarang? Daniel memandangi sekelompok orang klan jiwa dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Daniel, meskipun kelompok anggota klan jiwa ini tidak mau di hati mereka, mereka ingin mengatakan tidak. Namun adegan kematian tragis leluhur klan jiwa tadi masih membekas di benak mereka. Mereka secara alami tidak berani mengatakan apapun yang menentangnya. Kalian tetap di sini, aku akan masuk sendiri. Daniel memandang Tian Sa dan yang lainnya dan berkata, guru mendengar bahwa Daniel ingin memasuki alam rahasia surga jiwa ini sendirian. Ekspresi khawatir melintas di mata Tian Sa dan yang lainnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Daniel menggelengkan kepalanya dan langsung memasuki alam rahasia surga jiwa. Melihat ranah rahasia keluarga mereka disusupi oleh orang lain, klan jiwa hanya bisa menatap kosong. Desir Daniel hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya dan dia melangkah ke alam rahasia surga jiwa. Melihat Solskite Secret Realm, mata Daniel bersinar terang. Ranah rahasia langit jiwa ini tidak besar dan terlihat sangat kosong, tetapi memiliki kekuatan penindas yang tak terlihat. Kekuatan penindas ini ditujukan pada jiwa, membuat orang tinggal di sini. Kekuatan jiwa sangat tertekan dan ada perasaan sangat tertekan. Batu jiwa Tiba-tiba Daniel melihat tumpukan kristal hitam di kejauhan, memancarkan kekuatan jiwa yang kuat. Melihat begitu banyak batu jiwa, mata Daniel penuh kegembiraan. Dia langsung maju dan mulai menyerap batu jiwa ini. Hanya untuk mengisi kembali kekuatan jiwa bintang yang baru saja dia konsumsi. Daniel duduk bersila di tanah, mengoperasikan Star Soul Art. Mulailah menyerap kekuatan jiwa di batu jiwa ini untuk melengkapi kekuatan jiwa bintang Anda sendiri. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu, ribuan batu jiwa diserap oleh Daniel. Jiwa tujuh bintangnya juga bersinar terang lagi. Dan dia merasa bahwa kekuatan jiwa tujuh bintangnya telah berlipat ganda lagi. Daniel telah mengolah tubuh fisik dan alam sebelumnya, melupakan peningkatan kekuatan jiwa bintang, dan tidak pernah berlatih seni jiwa bintang. Sekarang setelah dia melihat serangan jiwa dari klan jiwa yang kuat. Dia juga sangat menyadari bahwa kekuatan jiwa juga sangat meningkatkan efektivitas tempur. Selain itu, serangan kekuatan jiwa lebih kuat daripada serangan fisik dan serangan kekuatan spiritual, dan musuh lebih sulit untuk dilawan. Jadi Daniel juga berencana untuk berlatih lebih banyak seni jiwa bintang. Ambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan jiwa bintang Anda. 3079 Tuhan Jiwa Jiwa orang lain berubah menjadi jiwa dewa, sementara Daniel berubah menjadi jiwa bintang. Dan jiwa bintangnya lebih kuat dari jiwa orang lain yang lain memiliki satu jiwa, tetapi dia memiliki tujuh jiwa. Seorang master dari alam yang sama, bahkan jika dia tidak berlatih, sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan jiwa lawan. Begitu dia berkultivasi, dia akan mengandalkan kekuatan jiwa bintang untuk menyerang. Sama sekali tidak ada masalah berurusan dengan master reinkarnasi setengah langkah. Bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik setingkat kuasi samsara. Dengan pemikiran seperti itu, Daniel juga tenggelam dalam kultivasi star soul art. Kebetulan ada tumbukan batu jiwa di sini yang bisa membantunya berlatih. Aku tidak menyangka bahwa setelah ratusan ribu tahun, seseorang akhirnya melangkah ke alam rahasia surga jiwa ini, dan dia juga seorang jenius dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Itu tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, sebuah suara tiba-tiba datang dari tempat rahasia ini. Daniel terbangun di tempat. Daniel menyapu matanya dan berteriak dengan suara yang dalam, siapa? Keluar! Pada saat ini, sinar cahaya hitam di kehampaan di depan Daniel memadat menjadi sebuah sosok. Sosok ini berpakaian hitam dengan kulit dingin, rambut acak-acakan memancarkan kekuatan tertinggi di sekujur tubuhnya. Sepasang mata tampak menakjubkan. Melihat sosok ini, jiwa bintang Daniel bergetar dan ada tekanan besar. Siapa kamu? Daniel melihat sosok ini dan berkata dengan suara yang dalam. Siapa aku? Aku adalah penguasa dunia rahasia ini, leluhur klan jiwa, penguasa surga jiwa. Pria itu meludah dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Daniel menatap tuan jiwa dan berkata dengan mata waspada. Tak disangka, leluhur klan jiwa ini belum mati. Tuan, dia sudah mati, sekarang dia hanyalah roh. Kata bintang kecil. Jiwa dewa bisa begitu kuat, sulit untuk mengatakan bahwa itu hanyalah jiwa dewa. Daniel menatap penguasa jiwa dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sekilas Daniel dapat mengetahui apakah orang lain sedang terpesona. Tetapi penguasa jiwa ini, dia benar-benar tidak melihat bahwa pihak lain dalam keadaan pikiran dan jiwa. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa jiwa pihak lain sangat menakutkan, telah diringkas menjadi keadaan yang mirip dengan tubuh fisik, sehingga orang tidak dapat membedakannya. Sekarang saya kekurangan tubuh fisik yang dapat menyimpan kekuatan jiwa yang kuat, tetapi tubuh fisik Anda tepat, menurut Anda apa yang harus saya lakukan. Tuhan Huntian memandang Daniel dan berkata, Kamu adalah Master Gelar, dan kamu ingin mengambil tubuhku. Tatapan jijik melintas di mata Daniel saat dia menatap penguasa jiwa. Hahaha. Pada saat ini, Master of Soul Heaven tertawa. Meskipun saya hanya berada di ranah tingkat Master Gelar, bahkan reinkarnasi semu yang kuat tidak berani tidak menghormati saya sedikitpun. Karena kekuatan jiwaku cukup kuat untuk membunuh kekuatan super di alam kuasi reinkarnasi. Tiga pria kuat dalam kondisi kuasi reinkarnasi akhir mati di bawah serangan jiwaku. Master of Soul Heaven memuntahkan dengan arogan. Apakah kamu tahu mengapa aku hanya memiliki jiwaku yang tersisa? Itu karena jiwaku terlalu kuat. Itulah mengapa tubuh fisikku tidak tahan dengan jiwa yang begitu kuat, sehingga meledak. Itu sebabnya aku hanya tinggal dengan jiwaku untuk tinggal di sini selama ratusan ribu tahun. Lord Huntian memandang Daniel dan mendengus dingin. Dan kata-katanya juga mengejutkan Daniel. Di luar dugaan, ranah master gelar lawan bisa membunuh tiga orang kuat di tahap akhir kuasi reinkarnasi. Kekuatan jiwa ini cukup menakutkan. Dan tubuh fisik lawan tidak mampu. Kekuatan jiwa yang bisa menahannya meledak. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jiwa menguasai jiwa. Tampaknya kekuatan jiwa ini begitu kuat sehingga memang menakutkan. Pantas saja kekuatan spiritual orang ini masih begitu kokoh setelah bertahun-tahun, sungguh menakutkan. Nak, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kamu tidak perlu melawan, meskipun kekuatan rohmu juga sangat kuat, dan itu terlihat sedikit aneh. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi otak dan jiwamu, tapi tubuhmu ditakdirkan untuk digunakan olehku. Dan suatu kehormatan bagi Anda untuk menggunakan tubuh fisik Anda oleh saya, penguasa jiwa, dan saya akan menggantikan Anda di masa depan dan melanjutkan untuk menyelesaikan perjalanan yang belum selesai. Master jiwa memandang Daniel dan berkata, seolah-olah dia sudah makan Daniel. HMPH, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menduduki tubuhku. Adapun jalan yang belum selesai, saya akan berjalan sendiri, dan saya tidak perlu orang lain melakukannya untuk saya. teriak Daniel dingin, menatap pihak lain dengan kilatan suram di matanya. Dia melepaskan lonceng penghancur jiwa lagi, mendesak lonceng penghancur jiwa dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwa tujuh bintang di benaknya juga meledak. Horcrux yang sangat kuat, aku khawatir itu telah melampaui artefak reinkarnasi, aku tidak menyangka kamu memiliki Horcrux yang begitu kuat, tidak heran kekuatan jiwamu begitu kuat. Tepat sekali, aku masih kekurangan Horcrux yang kuat, aku tidak berharap mendapatkan banyak hari ini, dan aku bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Penguasa jiwa menatap bel pembunuh jiwa dengan kegembiraan di matanya dan berkata, Bunuh! Daniel mendesak kekuatan lonceng pembunuh jiwa untuk menyerang lawan. Boom! Pada saat ini, kekuatan jiwa Lord Huntian berubah menjadi palu godam hitam dan meledak dengan ganas. Palu jiwa langit! Master of Soul Heaven berteriak keras. Segera, palu godam hitam bertabrakan dengan kekuatan lonceng penghancur jiwa dan raungan yang menusuk telinga meletus. PFFT Di tempat, tujuh jiwa bintang Daniel terluka, seteguk darah keluar, dan dia mundur berulang kali. Dengan tatapan ngeri di matanya, dia menatap penguasa jiwa. Dia tidak menyangka bahwa begitu lama telah berlalu sejak Master jiwa, dan jiwa masih sangat menakutkan. Sulit dipercaya bahwa dia mengaktifkan lonceng pembunuh jiwa untuk menyerang dan terluka oleh jiwa lawan. Nak, meskipun horcruismu sangat kuat, kekuatan jiwamu terlalu lemah, dan kamu sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari horcrux ini. Sia, sia saja horcrux ini di tanganmu, jika kau membiarkanku mengendalikan horcrux ini, aku tidak takut menjadi puncak reinkarnasi semu. Master of Soul Heaven muntah dengan dingin. Uh! Daniel mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Ketika bel pembunuh jiwa diaktifkan lagi, kekuatan ketujuh jiwa bintang semuanya meledak. Palu jiwa surgawi, hancurkan jiwa ilahi. Lord Huntian berteriak dengan keras, dan palu godam yang diubah oleh jiwanya meledak dengan keras lagi. Kali ini Master of Soul Heaven bahkan lebih tanpa ampun, dan kekuatan jiwa yang menakutkan meledak. Di tempat, Daniel terlempar ke belakang lagi dan lagi, memuntahkan darah dari mulutnya. Tujuh jiwa bintang di benaknya juga tampak sedikit lamban. Nak, jangan menolak, dengan patuh biarkan aku mengendalikan tubuh fisikmu, dan aku akan menjadikanmu pusat kekuatan puncak yang nyata di dunia kuno. Master of Soul Heaven berteriak dengan dingin, dan tiba-tiba seluruh jiwanya bergegas menuju otak Daniel, jelas berniat untuk mengambil tubuh Daniel. 3080 Pemakan Jiwa Pada saat ini, suara longgan tiba-tiba terdengar. Wah, cepat keluarkan soul devouring orb, bukankah itu dihususkan untuk melahap jiwa yang kuat? Mendengar kata-kata longgan, mata Daniel berbinar. Dia tiba-tiba memikirkan orb yang melahap jiwa, bagaimana dia bisa melupakan tentang orb yang melahap jiwa sekarang. Orb pemakan jiwa ini bahkan lebih misterius dan kuat daripada bel pemadam jiwa. Segera Daniel mengeluarkan soul devouring orb. Orb pemakan jiwa, mengapa itu ada di tanganmu? Melihat soul devouring orb, Lord of Soul Sky tiba-tiba berseru. Daniel langsung memanipulasi soul devouring orb. Segera, orb pemakan jiwa melepaskan aura misterius dan kekuatan melahap yang kuat dihasilkan. Kamu benar-benar mengendalikan soul devouring orb? Tuan Huntian memandang Daniel dengan ekspresi terkejut. Orb pemakan jiwa ini adalah harta yang dia peroleh secara tidak sengaja. Juga dengan mengandalkan soul devouring orb inilah dia dapat memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Saat itu dia meninggalkan soul devouring orb di soul clan, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya lagi hari ini. Selain itu, soul devouring orb bahkan melancarkan serangan padanya. Mengikuti kekuatan melahap yang mengerikan yang dihasilkan oleh soul devouring orb, wajah Lord Soul Heaven segera berubah. Ah! Tidak! Master of Soul Heaven berteriak, ingin melawan. Tapi menghadapi kekuatan melahap yang mengerikan yang dihasilkan oleh soul devouring orb, dia tidak bisa menolak sama sekali. Dalam waktu kurang dari 3 detik, seluruh orang itu benar-benar dilahap oleh bola pemakan jiwa. Boom! Jiwa ilahi yang mengikuti penguasa jiwa benar-benar ditelan oleh soul devouring orb. Ada juga suara gemuruh dari dalam soul devouring orb dan cahaya murni langsung meledak. Aura yang dikeluarkan oleh soul devouring orb puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan jiwa penguasa jiwa. Pada saat ini, soul devouring orb melayang di udara, memancarkan kekuatan misterius yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Tampaknya satu pandangan bisa menarik jiwa orang ke dalamnya. hati Daniel bergetar ketika dia melihat orb pemakan jiwa, merasakan jantung berdebar. Tujuh jiwa bintang semuanya tampak sedikit sedih. Aura yang dikeluarkan oleh soul devouring orb saat ini membuat Daniel merasakan krisis yang mendalam. Jiwa, aku butuh lebih banyak jiwa. Tiba-tiba, sebuah kehancuran keluar dari soul devouring orb. Seolah-olah suara itu berasal dari Eternal Ancien, suara ini terdengar sangat gila. Hah? Benar-benar ada orang di sana? Daniel terkejut saat mendengar suara ini. Dia curiga ada seseorang di or pemakan jiwa sebelumnya, tapi sekarang setelah dia melihatnya, dia tidak menyangka akan ada seseorang. Jelas orang ini terus-menerus melahap jiwa. Dan tampaknya jiwa ini tidak cukup untuk pihak lain dan dibutuhkan lebih banyak jiwa. Nah, bantu aku mendapatkan lebih banyak jiwa, aku akan memberimu keuntungan besar. Pada saat ini, suara itu keluar dari bola pemakan jiwa lagi. Itu langsung ditransmisikan ke telinga Daniel, jelas dimaksudkan untuknya. Apa bagusnya? Daniel bertanya dengan baik. Selama kamu membantuku mendapatkan lebih banyak jiwa, secara alami aku akan memberimu keuntungan besar. Suara soul devouring orb terus terdengar. Saya tidak melihat manfaatnya, jadi saya tidak mood untuk melakukan sesuatu. Daniel berkata dengan ringan. Berani, beraninya kamu berbicara dengan kaisar seperti ini? Soul devourer tiba-tiba berteriak dengan marah. Kaisar ini? Kamu adalah kaisar agung. Daniel tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia mendengar alamat pihak lain. Tentu saja, aku tidak berharap kamu mengenal kaisar agung. Jika itu masalahnya, maka kamu harus melakukan sesuatu untukku dengan patuh. Orang dari soul devouring orb berkata dengan nada acuh tak acuh. Tampaknya mampu melakukan sesuatu untuk itu adalah hal yang hebat. Tetapi bagi orang lain, sungguh suatu kehormatan besar dapat melakukan sesuatu untuk kaisar agung. Tapi siapa Daniel? Dia adalah kaisar langit berbintang, kaisar nomor satu di zaman kuno. Tidak mungkin kaisar memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Kamu hanya bisa bersembunyi di satu manik, kenapa kamu masih berpura-pura kuat? Kamu dulu adalah kaisar, tapi sekarang kamu bukan apa-apa. Ambil keuntunganmu atau tutup mulut untukku. Daniel mendengus dingin. Kamu, apakah kamu percaya bahwa aku akan melahap jiwamu sekarang? Dari or pemakan jiwa terdengar suara marah dan murga. Ayo, kamu bisa mencobanya, kata Daniel dengan jijik. Kamu, oke, jika kamu menginginkan keuntungan, aku akan memberikannya kepadamu. Suara soul devouring orb akhirnya berkompromi. Memanggil. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari orb pemakan jiwa dan memasuki otak Daniel. Seni pemakan jiwa. Daniel menutup matanya dan segera dia membukanya dengan kilatan roh di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya yang orb pemakan jiwa jatuh ke dalam pikirannya barusan adalah keterampilan yang disebut jue pemakan jiwa. Seni pemakan jiwa ini juga merupakan seperangkat keterampilan jiwa. Bagian yang paling kuat dari soul ether art adalah dapat langsung melahap jiwa orang lain. Setelah digunakan, itu akan melahap jiwa orang lain seperti bola pemangsa jiwa ini. Kemudian ubah menjadi kekuatan jiwa anda sendiri untuk meningkatkan kekuatan jiwa anda sendiri. Daniel juga tampak sangat terkejut dengan ini, dia tidak menyangka taktik pemakan jiwa ini begitu sombong dan menakutkan. Jika dia mempraktikan seni pemakan jiwa ini, dia bisa melahap jiwa musuh sepenuhnya untuk meningkatkan kekuatan jiwa bintangnya. Nah, tidak apa-apa sekarang, seni pemakan jiwa ini adalah keahlian favoritku. Aku akan memberikan semuanya padamu, tapi aku hanya akan memberimu setengah dari seni pemakan jiwa ini. Ketika kamu membantuku mendapatkan cukup jiwa, aku akan memberimu setengahnya lagi, dan ada manfaat lain, terlalu banyak. Suara Soul Devouring Orb terdengar. Soul Devouring Art, boleh saja, tidak apa-apa. Daniel melengkungkan bibirnya, meskipun seni pemakan jiwa ini sangat kuat. Tapi seni dewa jiwa bintangnya tidak buruk, dan dia telah melahap banyak jiwa orang lain. Itu juga tidak baik untuk jiwamu sendiri, dan mudah menghasilkan ketidakmurnian. Kamu. Saya mendengar Daniel benar-benar mengatakan bahwa Soul Eater Art-nya biasa saja. Orang-orang di dalam Soul Devouring Orb juga tampak sangat marah. Segera, Daniel tidak berbicara omong kosong dengan Soul Devouring Orb dan menyimpannya. Pada saat ini, Daniel melirik untuk melihat sebuah cincin mengambang di kehampaan. Itu harus menjadi cincin penyimpanan penguasa jiwa. Daniel langsung mengambilnya di tangannya, lalu mengenali pemiliknya dengan setetes darah dan mulai memeriksa isi cincin itu. Saat melihat isi cincin itu, Daniel juga tercengang. Di cincin ini, batu roh dan kristal roh ditumpuk seperti gunung dan batu jiwa juga ditumpuk. Batu jiwa yang dilihat Daniel barusan beberapa kali lebih banyak dan ada banyak bahan obat dan buah spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Ada juga beberapa pil yang dengan cepat mengisi kembali kekuatan jiwa. Pada dasarnya semuanya adalah harta yang berhubungan dengan kekuatan jiwa. Bahkan ada keterampilan jiwa dan beberapa horcruks yang dikembangkan oleh penguasa jiwa. Namun, mereka semua adalah horcruks dengan tingkat artefak kelas tertinggi dan mereka tidak terlalu menarik bagi Daniel. Namun, Daniel menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik pada cincin penyimpanan Lord Huntian. Stasiun baru tertinggi. selamat menikmati